Selamat menikmati Berlaku, organisasi Ada beberapa alasan mengapa orang itu berkelompok Misalkan rasa aman Kalau kita masih ingat sebelumnya ada komunitas pulang bareng Apa itu? Ketika masih banyak begal Kemudian orang membuat komunitas di sosmed Namanya komunitas pulang bareng Mereka janjian di satu titik Kemudian pulang bareng Tujuannya adalah untuk menghindari begal Kenapa? Karena mereka butuh rasa aman Dan masih ada alasan lain seperti status harga diri Interaksi dan afiliasi Kekuatan, pencapaian tujuan dan kekuasaan Nah, ada beberapa teori Pembentuk lompok Yang pertama adalah teori kedekatan atau Propinquity Teori ini dikemukakan oleh Fred Lutens Yang menyatakan bahwa seseorang itu berhubungan Dengan orang lain disebabkan Karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya Contohnya Ketika misalkan teman-teman mahasiswa waktu makbah Siapa teman-teman paling ngerap? Kalau enggak teman dari satu daerah Pasti tetangga kakak kos Yang kedua Teori interaksi Teori ini dikemukakan oleh George Hommens Yang menyatakan bahwa Pembentukan kelompok itu didasarkan pada Aktivitas interaksi Yang berhubungan secara langsung Nah Dalam teori ini Seseorang itu akan berkelompok Apabila sering melakukan aktivitas-aktivitas Yang sama Sehingga Semakin sering interaksi Maka kecocokan akan semakin terbangun Berikutnya adalah teori keseimbangan Atau Balance Theory of Group Formation Yang dikemukakan oleh Theodor Newcom Yang menyatakan bahwa Seorang tertarik itu Karena sikap dalam menanggapi sesuatu Contohnya nih Kalau teman-teman melihat orang Dewasa dalam menikapi permasalahan Kemudian muncul pikiran bahwa Oh Kayaknya aku nyaman sama dia Karena dia Baik Tanang dalam menikapi masalah Nah Istilah kemudian Teori ini Bekerja Kemudian ada teori pertukaran Atau exchange theory Teori ini didasarkan pada interaksi Susungan hadiah Biaya dan hasil Artinya tidak ada yang gratis Dalam teori ini Sebuah Kelompok Terdiri dari Orang yang menginginkan hadiah Dan orang yang Menginginkan hasil Serta orang yang harus Mengeluarkan biaya Untuk masuk kelompok itu Dan terakhir adalah Teori alasan praktis Yaitu Teori yang Biasanya digunakan oleh Orang-orang pragmatis Seperti alasan ekonomi Keamanan Sosial Dan lain sebagainya Intinya Kalau di teori alasan praktis Atau Practicalities of Confirmation ini Orang mencari keuntungan Di dalam Mencari Kelompok Nah Fase pembentukan kelompok Itu ada lima Yang pertama adalah Forming Atau pembentukan Keadaan dimana Kita masih Ada ketidakpastian Masih meraba-raba Contohnya ketika teman-teman Manasih sesuai Pertama kali datang ke Jogja Kan gak mungkin langsung Dapat teman yang benar-benar akrab Pasti meraba-raba Mana ini yang bisa di teman Mana ini yang gak Kemudian yang kedua Adalah storming Atau merebut hati Setelah kita mulai Berkenalan dengan seseorang Maka kemudian Kita berupaya Untuk memberikan kesan yang baik Agar orang itu tertarik Dengan Dengan sikap kita Sehingga Bisa menjadi Teman dekat Dan berkelompok dengan kita Nah berikutnya adalah Yang ketiga Norming Yaitu pembentukan norma Nah disini Mulai terbentuk Keterpaduan kelompok Tapi ini masih Tahap batas penjajakan Sedangkan Tahap berikutnya Itu adalah Performing Dimana Artinya adalah Melaksanakan Kalau sebelumnya itu Masih penjajakan Maka disini Setiap anggota kelompok itu Sudah tahu peran Masing-masing Contohnya misalkan Kalau ada kelompok yang Dia suka Hangout Maka Si A Misalkan Kebiasaannya Dia menyiapkan tiket Si B menyiapkan Transportasi Si C menyiapkan Akomodasi Dan lain sebagainya Mereka sudah tahu Sudah ter-default Dalam pikiran mereka Nah terakhir adalah Pengakhiran Atau adjourning Nah adjourning ini Adalah fase Dimana kelompok Tidak bisa lagi dipertahankan Kalau untuk yang Kelompok formal Mungkin karena berakhirnya Masa jabatan Berakhirnya SK Berakhirnya masa bakti Tapi kalau yang kelompok Informal Bisa jadi Karena Sudah tidak ada Cocokan lagi Wah daripada Berlentang terus Maka Mending Mudahan aja Gak usah dilanjutin Nah Yang pasti Islam Memberikan pesan Mendalang kepada kita Melalui firman Allah Di dalam surat Al-Ma'idah Ayat 2 Yang artinya Dan tolong menolonglah kamu Dalam mengerjakan kebajikan Dan takwa Dan jangan tolong menolong Dalam berbuah dosa Dan pelanggaran Dan bertakwalah kamu kepada Allah Sesungguhnya Allah Amat berat siksanya Apa maksudnya Bahwa di dalam Memilih kelompok Di dalam berkelompok Pastikan Allah Tujuannya adalah Untuk kebaikan Bukan untuk Keburukan Ataupun Kejahatan Terima kasih Saya kira kuliah Online kali ini Kita cukupkan dulu Sampai disini Semoga semua selalu sehat Sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa